Intro Hai adek-adek, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui vektor A nya sebesar 2,8-1 vektor B 6,6-0 dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat nah yang ditanyakan adalah nilai dari vektor A dot vektor B sekarang mari kita jawab kita ingat rumus dari hasil kali skalar vektor A dot vektor B yang diketahui dengan sudut maka panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta cos theta ini cos sudut antara vektor A dan vektor B nah sekarang kita terapkan ke dalam soal vektor A dot vektor B itu adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 120 nah kita cari panjang dari vektor A dan maupun vektor B yaitu disini diketahui panjang vektor A berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah min 1 kuadrat hasilnya 4 ditambah 64 ditambah 1 hasilnya adalah akar 69 9 kemudian panjang dari vektor B itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat hasilnya 36 ditambah 36 atau akar 72 akar 72 bisa kita sederhanakan menjadi 6 akar 2 nah kita kembali vektor A dot vektor B vektor A dot vektor B panjang vektor A nya akar 69 kemudian panjang dari vektor B nya adalah 6 akar 2 kuadrat 120 itu adalah min setengah sehingga diperoleh yaitu akar 69 kali 3 kali akar 2 kali min 1 sehingga diperoleh min 3 akar 138 nah itu tadi adek adek hasil dari vektor A dot vektor B dimana vektor A nya 28 min 1 vektor B 6 min 6 0 dan sudut diantara keduanya adalah 120 derajat diperoleh hasilnya adalah min 3 akar 138 nah itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adek adek semua sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati